Tidaklah valid dari Nabi SAW bagaimana cara beliau meletakkan dua tangan saat duduk di antara dua sujud. Falaka maka boleh bagi anda wahai musalli orang yang sholat meletakkan dua tangan pada dua pahak anda dan boleh juga anda letakkan pada dua lutut anda. Demikian juga tidaklah valid dari Nabi SAW kalau beliau menggenggam jari kelingking dan jari manis kemudian membuat lingkaran jari tengah dengan jempol dalam posisi ini yaitu duduk di antara dua sujud. Penegasan hal itu tidak valid dari Nabi SAW sehingga dua tangan itu dibuka lurus ala sejiyatihah sebagaimana tabiatnya, sebagaimana kondisi nyamannya, sejiyatihah manasnya tabiat, tabiatnya alaminya, normalnya, ya normal mungkin. Dibuka, lurus dibuka dalam posisi normal.